Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Ade Manuel Ortega, Direktur Maxco Future. Ya, Pak Ade, bagaimana transaksi harga emas hingga tengah pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu? Baik, pada pekan lalu pergerakan harga emas sebagian besar telah dipengaruhi oleh situasi pemilu presiden di Amerika Serikat. Di mana hingga akhir pekan lalu belum ada kepastian siapa yang akan terpilih sebagai pemenang. Sementara awal pekan ini sudah bisa hampir dipastikan pemenangnya adalah Joe Biden. Walau presiden Donald Trump belum mau mengakuinya dan terus menyatakan akan melakukan tuntutan hukum yang tampaknya belum bisa menunjukkan bukti yang kuat. Selanjutnya pada hari Senin terdapat berita bahwa vaksin yang dibuat oleh Pfizer dan Biotech yang telah terbukti 90% efektif melawan COVID-19 membuat emas secara tradisi sebagai safe haven dilepas pasar dan kembali kepada aset yang lebih berisiko. Sehingga emas di dunia merosot 115 USD lebih dalam sehari. Dari atas di kisaran 1.965 menuju 1.850 seperti itu, Pak. Baik, lalu soal harga emas hingga akhir 2020 nanti dengan pengaruh optimisme pemulihan ekonomi seperti apa? Baik, dengan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat, tampaknya telah membuat situasi ketidakpastian politik secara global. Kalau kita lihat semakin meredah ya, apalagi dengan klaim ditemukannya vaksin yang efektif untuk menanggulangi virus COVID-19, hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara global. Dengan demikian akan membuat meredupnya minat pasar terhadap safe haven mas. Sehingga berpeluang untuk melemah lebih lanjut seperti itu, Pak. Oke, soal tren harga CPO secara tahunan, ini dengan tren penguatan saat ini seperti apa? Baik, kalau untuk harga CPO sendiri saat ini sudah kembali mendekati tertinggi di tahun ini ya, yang telah terjadi pada bulan Januari. Kita melihat harga CPO turun terus hingga mencapai terendahnya tahun ini pada bulan Mei akibat dari pandemi COVID-19. Setelah itu harga CPO terus mengalami pemulihan bersamaan dengan keberhasilan China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia yang berhasil mengatasi COVID-19 di dalam negerinya. Bahkan negara tirai bambu tersebut telah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini. Sehingga ini mendorong harga komoditi termasuk CPO yang akan terus meningkat ya. Melihat prospek yang sudah semakin kondusif pas ke pemilu Presiden Amerika Serikat dan dipastikannya vaksin COVID-19 yang semakin efektif, apanya tren harga CPO mengakhiri tahun ini dan selanjutnya memasuki tahun depan semakin berpeluang besar untuk melanjutkan penguatannya seperti itu. Oke, seperti apa pengaruh terhadap harga dan timen kopi dengan lanina dan panen? Lanina berpotensi terdampak kepada Indonesia di mana akan meningkatnya curah hujan saat memasuki musim penghujan saat ini ya. Tentunya bisa menimbulkan efek negatif pada perkebunan termasuk kopi. Curah hujan yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan produksi kopi menurun. Bunga kopi banyak yang tidak berbuah karena terkena hujan, sementara harga kopi sendiri kalau kita lihat masih cenderung untuk naik. Apalagi bersama dengan prospek perekonomian ke depan akan semakin membaik dengan harapan pandemi sudah dapat diatasi dengan meningkatkan demand pada kopi. Pemerintah sebetulnya juga sudah memberi edukasi guna mengurangi curah hujan yang terlalu tinggi terhadap perkebunan kopi dengan tanaman penaung ya. Kiranya hal ini dapat meningkatkan produksi kopi di waktu panen yang akan datang seperti itu. Baik, komoditas rekomendasi Anda dengan perkembangan sejumlah sentimen global sampai akhir tahun 2020? Saya optimis dengan harapan situasi ekonomi yang akan semakin membaik pasca ditemukannya vaksin dan untuk mengatasi COVID-19. Situasi politik negara adidaya Amerika Serikat yang kalau kita lihat sekarang sudah mulai kondusif. Tentunya ini memberikan angin segar pada perekonomian secara global. Tentunya akan dibuka kembali dan akan dapat mendorong demand terhadap komoditas sepertinya kopi, olin, sehingga berpotensi memberikan keuntungan untuk ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Pak Ade Manuel Ortega, Direktur Mexico Futures.